Kasat narkoba Polres Metro Jakarta Timur AKBP Budi Alfred Stowoliu ditemukan meninggal dunia di perlintasan rel kereta kawasan Jatinegara. Diberitakan Kompas.com, Kapolres Metro Jakarta Timur Kombes Leonardus Harapan Tuasima Marta menjelaskan Budi meninggal dunia karena tertabrak kereta yang melintas pada Sabtu 29 April 2023 pagi. Petugas menemukan sejumlah identitas di lokasi kejadian, yakni KTP dan juga SIM atas nama Budi Alfred Stowoliu. Kini, kasus tewasnya Budi tengah didalami oleh jajaran Polres Metro Jakarta Timur bersama di Treskrimum Poldai Metro Jaya. Dari hasil penyelidikan sementara, kata Kabit Humas Poldai Metro Jaya Kombes Truno Yudo Wisnu Andiko, Budi diduga meninggal dunia karena mengakhiri hidup. Polisi masih menyelidiki motif mengakhiri hidup yang dilakukan Budi. Sementara itu, Budi diduga depresi karena sakit yang dideritanya tak kunjung sembuh. Komisioner Komisi Kepolisian Nasional Pungki Indarta menyampaikan turut berduka cita atas meninggalnya AKBP Budi Alfred Stowoliu. Ihwal benar tidaknya AKBP Budi mengakhiri hidup, Pungki menyerahkan kasus itu kepada penyelidikan polisi. Pungki mengatakan jika AKBP Budi meninggal karena dibunuh jaringan narkoba seperti dugaan pihak warga, maka aparat kepolisian harus segera bergerak melakukan penyelidikan dan penyelidikan. Penyelidikan dan penyelidikan harus dilakukan secara profesional berdasarkan Scientific Crime Investigation untuk menemukan pelaku dan memprosesnya secara hukum. Terkait dugaan mengakhiri hidup anggota Polri yang pernah terjadi pada waktu lalu, Kompolnas melihat pelaku rata-rata adalah bintara. Motifnya pun beragam. Pada 2023, Pungki mencatat ada empat kasus dugaan polisi mengakhiri hidup, yaitu Desa Mosir, Gorontalo, Banten, dan Jakarta. Terlebih, bagi anggota polisi yang dalam melakukan tugasnya harus menghadapi tekanan tinggi, contohnya harus menghadapi para pelaku kejahatan, dan lain sebagainya. Menurutnya sangat penting untuk dilakukan pemeriksaan fisik dan psikologi secara rutin, serta menyediakan tempat konseling bagi anggota polisi. Tribuner saat ini saya sedang berada di perlintasan kereta api. Persisnya di dekat stasiun Jetindegara, wilayah Kecamatan Pulau Gadung, Jakarta Timur, di mana terjadi kecelakaan kasat res narkoba Polis Metro Jakarta Timur, tewas tertabak kereta api jarak jauh. Berdasar hasil menyelidikan sementara dari jajaran saat reskrim Polis Metro Jakarta Timur dan di reskrim Mumpol dan Metro Jaya, korban diduga meninggal dunia, mencoba digunuh diri dengan menabarkan tubuhnya ke kereta. Untuk saat ini jenazah kroma sudah dievakuasi ke RS Puri Kermatyaki. Terima kasih. Zifat terakhir. Berdasarkan momentum. Berdasarni-berdik. Berdasarkan momentum. Berdasarkan momentum. Dan pasti panas lemahis baiklah dan黢anencies kompetisi kompetisi kompet això berat sem derselis. Berdasarkan momentum. Di lokasi masih ditampak Sejumlah anggota dari jajaran Kores Metro Dakar Timur Dan di kestik Mumpul dan Metro Jaya Berdasarkan keterangan Sebentar dari pihak Bahwa korban Memiliki riwayat penyakit Namun untuk motif Melakukan bunuh diri Dan Melakukan mati yang pastinya Masih di dalam pembidikan Saat ini jenisnya korban sudah berada Di ruang instalasi forensik RS Poli Kermetjati, Jakarta Timur Untuk lokasi Perintasan yang menjadi Lokasi kejadian Berada di perbatasan antara Wilayah Kecamatan Jiri Negara Dan Kecamatan Hulung lagi Terima kasih Terima kasih telah menonton Jangan lupa like, share, subscribe, dan klik lonceng ya Terima kasih telah menonton Jangan lupa like, share, subscribe, dan klik lonceng ya Terima kasih telah menonton